Di Indonesia, pas soalan runtah utamana runtah plastik jadi pas soalan anulain bantrak-bantraken. Di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, salah seorang nonoman motekar ngerobah runtah plastik urut segel tangke Pertamina jadi mengpirang karya kamonesan anu onek. Eka Siswandi, jajaka asal desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mulah runtah plastik urut segel tangki bahan bakar minyak atau BBM jadi mengpirang barang anuboga ajen seni. Mengpirang kamonesan gesdijen kudirina, timimiti fasbunga, trik momobilan, roh-robotan, turta mengpirang kamonesan sejenah. Eka nemberaken etah hasil karyana dijual timimiti harga Rp25.000, tepikar ratusan ribu. Tur sumembar kamang pirang wawengkuan di Indonesia. Ide nyen etah kamonesan tinaruntah plastik urut segel tangki BBMT, dipitembeyan nalika eka diajak kolaborasi kupihak Pertamina, bikin ngerobah urut segel BBM jadi barang anuboga ajen seni dina tahun 2019. Tiharita Eka jadi bagian subprogram kreatif destinasi wilayah Desa Kertajaya atau selasai program Corporate Social Responsibility alias CSRT Pertamina. Pada akhirnya menjadi sampah, kami pergunakan semaksimal mungkin supaya tidak menjadi dampak lingkungan, kami diproduksi sebagai halnya Lego Batman, pot bunga, tong sampah, kotak, terus kotak kosketik, terus juga kami buat tirei-tirei, ini T1 bulan, T1 sekisaran 4 karungan, 4 karungan besar, itu cuma kalau menjadi semacam tempat kosmetik, hanya dapat 5-5 piece, yang termurah itu Rp25.000, per piece yang termahal Rp120.000. Tina hasil kamonesa nana, Eka mampu ngajak para nonoman di Lemburna, bikin icikibung mantuan kamonesa nana, ngerobah runtah plastik jadi bang pirang karya anuboga ajen seni. Ini sih bagus, karena memajukan anak-anak, saya suka ikut, di samping bikin apa, itu dari segel bikin seperti kerajinan kebot gitu dibikin. Eka miharap etakamonesan anudijien kudirinate bisa lewis sumembar di Juwana. Lian Tieta diri naogemi harap ayah bantuan tising sahawai anuhaat ngarojong, pengenakitu kiwari masih kagejid ku kawatesanana alat jeng tempat produksi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV